Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya di Giripurnama Channel Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Cara membangun server TeamSpeak Di Operating System berbasis Lino Namun kita tidak menggunakan server fisik Tapi menggunakan virtual server Yang kita hosting dengan harga yang cukup murah Jadi kisaran harganya sekitar di bawah Rp50.000 per bulan Seperti apa? Ikuti terus videonya Dan jangan lupa untuk di subscribe dan di like Agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi Terus dengan saya di Giripurnama Channel Oke Jadi kita mulai saja ya Tutorialnya Teman-teman pencinta radio komunikasi Khususnya yang melalui over IP ya Melalui internet Jadi ada beberapa teman bertanya Bagaimana cara membangun server TeamSpeak Tapi dengan biaya murah Jadi saya akan menggunakan Virtual server Ya Virtual private server Atau dikenal dengan VPS Nah Saya tidak di endorse ya Saya coba searching-searching Saya mendapatkan Ini ya Menyohost Menyohost Ini adalah penyedia hosting VPS Tapi harganya Saya lihat cukup murah Ya Kadangkala kalau VPS itu Lumayan mahal ya Ini murah Ini ada yang versi SSD Ada yang versi hard disk Bahkan Windows Aja ada ya Tapi Windows itu biasanya mahal ya Karena ada BIA license Nah kita akan lihat Kita akan bandingkan Coba yang VPS SSD dulu Ini ya Yang VPS SSD KVM VPS SSD Ini harganya Rp39.000 Ya Per bulan CPU 1 core RAM nya 512 Storage nya 15GB Dengan bandwidth Dengan bandwidth 0,5 terabit Perbulan nya nih Tapi kalau kita gunakan Hanya sebagai Teamspeak Server saja Sebenarnya Gak terlalu banyak ya Bandwidth yang kita gunakan ya Ini Sedangkan kalau yang Hard disk Harganya itu Selisih sedikit ya Itu 39K 40 lah ya Nah ini sama juga Beda seribu rupiah Ya hard disk Namun Storage nya lebih besar 40GB Kalau tadi 15GB Ya untuk Spesifikasi lainnya RAM Dan CPU core nya Juga sama Ya Kali saja Anda ingin Menyimpan Atau Disitu ada Semacam Informasi Web nya Ya berkenaan server Yang akan kita bangun Maka kita butuh Ruang hard disk Ya Dengan 40GB Mungkin mencukupi ya Ini tergantung Apa yang akan kita install Nah kalau sekedar Buat Server Teamspeak Ini Sudah lebih dari cukup Ya Pakai yang SSD Gak begitu Jauh harganya Cuma memang disini Storage nya Hanya 15GB Tapi untuk speed Lebih bagus ya Menggunakan SSD Ya Coba kita order SSD ada Seperti ini Kita tinggal Konfigurasi Dan nanti Bayar ya Disini Harganya Total 42 Ya karena Juga mungkin Ada pajak Ya Di dalamnya Disini Kita pilih Operating system nya Mau pakai apa Ya Ada Centos Ada Debian Ada Ubuntu Ya Saran saya Kalau Anda Baru Pemula Di Linux Kita akan Gunakan Ubuntu Ya Disini ada yang 64 bit Ada yang 32 bit Kita pilih Yang 64 bit Dengan versi Ubuntu Yang terbaru Yang ini ya Yang Ubuntu 17 Kita klik Terus Ini host name nya Jadi untuk host name Kita isikan saja Team speak Ya Disini ya Password root Silahkan Disesuaikan Apa yang ingin Anda Buat Saran saya Menggunakan Huruf dan angka Ataupun karakter Ya Disini IP nya Satu saja Karena Kita menambahkan IP baru Akan di charge 30 ribu Per IP Ya Terus ram nya Kalau mau ditambahkan Dari Hanya Disini 512 Ini kalau kita Tambahkan setengah giga Akan di charge 17 ribu Per bulan Ya Ini segini Jadinya Tapi kalau Enggak Kita tetap Menggunakan Memory 512 Sudah Dengan Settingan Seperti ini Ya Ini host name Nanti bebas ya Kita bisa Merubahnya Lagi nanti Karena ini Basisnya Server Bukan hosting Ini ya Bukan hosting Space saja Jadi kita Akan bisa Mengontrol Isi Dari server Kita Oke Kita continue Disini Kita dihadapkan Dengan Ini ya Invoice Ini contoh Saya karena sudah Login Sudah register Langsung otomatis Masuk disini Sudah masuk Semua Sudah benar Saya adalah Existing Customer Jadi data-datanya Sudah ada Ya Ini metode Pembayarannya Kita tinggal Pilih saja Saya akan Coba Menggunakan BNI Ini Kita centang Terus Check out Nanti tinggal Buka email Saja ya Ini ya Keterangannya ya Saya register Transfer kemana Ya Sebesar 42.000 Tetap Harganya Di bawah 50.000 Ya Saya akan Coba Menyelesaikan Dulu Pembayarannya Setelah Kita melakukan Pembayaran Dan Mengkonfirmasi Pembayaran Kita ya Melalui link ini Konfirmasi Pembayaran Kita akan Nah Setelah itu Kita pastikan Lagi Ke service Yang sudah Kita langgankan Di Menyo host Ini ya Dengan cara Login Nah disini Kelihatan Saya sebelumnya Sudah punya Satu service Ini ada Dua service Kita klik Saja Service yang Dimaksud Ini ya Service pertama Saya Sedangkan ini Service kedua Saya Ini sudah Sudah di Ini ya Yang baru Yang ini Ini kita klik Saja Nah Kelihatan Disini Sudah aktif Cuma Sedang Dilakukan Instalasi Terlihat VPS Is being Installed Jadi kita Tunggu dulu Sampai Nanti Up Menggunakan Plating Sistem Ubuntu Kita tunggu Saja Proses Instalasinya Nah Kalau sudah Aktif Akan Terlihat Bagian Server Information Keluar Fitur-fiturnya Ya Juga Kelihatan Statistik Penggunaan Resource Dari Server Yang kita Miliki Langkah Selanjutnya Kita Akan Melakukan Remote Ya Menggunakan SSH Jadi Kita Butuh Mendownload Aplikasi SSA Saya Menggunakan Putih Namanya Ini Putih Anda Bisa Download Saja Terus Disini Yang kita Harus Capture Adalah IP Karena Ini Belum Punya Domain Kita Menggunakan IP Live Di 199 Titik 101 186 Triple 1 Contoh Disini Kita Masukkan Terus Jangan Lupa Juga Kita Ambil Password Password Dari Email Yang Dikirimkan Oleh Penyedia Hosting Nya Kita Ambil Password Dengan Membuka Email Yang Telah Dikirim Nanti Baru Kita Rubah Password Itu Random Ini Langsung Klik Open Nah Nanti Kita Masuk Ke Menu Login Kita Masukkan Route Password Yang Tadi Dapat Dari Email Enter Kita Sudah Masuk Nah Untuk Merubah Password Kita Tinggal Pass W D Enter Kita Masukkan Password Baru Sesuaikan Dengan Yang Diinginkan Nggak Semua Password Sudah Password Baru Tidak Random Password Yang Sudah Kita Ingat Buka Email Terus Kita Sudah Ada Di Server Ubuntu Kita Lihat Tosnamenya Teamspeak Yang Sudah Kita Daftarkan Jadi Ini Sudah Bisa Kita Remote Dan Kita Instalasi Teamspeak Server Selanjutnya Kita Butuh Mendownload Aplikasi Teamspeak Server Ini Saya Kesinikan Dulu Saya Tujukan Dimana Kita Bisa Mendownload Saya Mendapatkannya Disini DL Titik Empat Player Titik De Garing TS Garing Release Garing 3013 Ya Jadi Disini Saya Akan Pilih Yang Linux Yang Ini Ya Tim Speed Speed 3 Server Linux Kita Pakai Versi Ini Agar Tidak perlu Lation Ya Copy Link Address Ini Kita copy Nanti akan Saya Sertakan Alamatnya Di Description Dari Video Ini Kita Minimize Balik Kesini Kita Masih Pakai Ini Pagan Ini Berarti Kita Posisi Rout Nah Terus Kita Download Dengan Cara Mengetikan Wget Alamat Tadi Sudah Kita Copy Kita Pindahkan Kesini Dengan Cara Klik 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 Mouse Ya Yang Tampil Disini Terus Enter Ia akan Langsung Di Download Kita Lihat Sudah Ada Selanjutnya Kita Akan Mengekstrak Ya Tar Min Add V Team Speak Enter Nama Filenya Tadi Kita Lihat Ini Ya Hasil Ekstrak Folder Team Speak 3 Strip Server Kita Masuk Kedalam Folder Tersebut Dengan Cara CD Team Tab Ya Kita Ketik Tab Ya Team Tab Nanti Akan Auto Complete Kita Enter Kita Lihat Di Dalamnya Ada Apa Saja Dengan Cara LS Seperti Ini Nanti Kita Akan Menjalankan Printah Script Yang TS3 Server Underscore Starscript .sh Ini Yang akan Kita Jalankan Caranya Dengan Titik Seles Ketik Lagi TS3 Tab Terus Underscore Tekan S Ini Untuk Yang Ini Starscript Kita Tab Lagi Ini Ada Beberapa Perintah Biar Kita Tahu Perintah Apa Kita Enter Aja Dan Disini Kita Bisa Tambahkan Perintah Start Stop Restart Dan Status Ya Kita Ini Yang Atas Kita Copy Dengan Cara Klik Kiri Mouse Terus Klik Kanan Nah Seperti Ini Kita Tuliskan Start Karena Belum Running Ini Baru Pertama Kali Running Kita Nah Ini Yang Perlu Diperhatikan Kita Harus Meng-grab Informasi Yang Ada Disini Ya Ini Kita Copy Kita Ambil Kita Siapkan Notepad Lebih Tau Dulu Account Account Ini Akan Kita Gunakan Untuk Nanti Mengelola Server Team Speak Tidak Cara Untuk Meng-copy Tinggal Ini Klik Kiri Mouse Ditahan Kita Tandai Terus Ke Notepad Klik Kanan Paste Tuh Ada Loginame Shaper Admin Password Ini Kita Taruh Siapkan Nah Yang penting Lagi Yang Paling Bawah Token Kita Ambil Klik Kiri Kita Tandai Kita Taruh Juga Seperti Ini Nah Ini Sekarang Statusnya Sudah Running Kita Enter Sudah Running Kita Coba Buktikan Kita Membuka Team Speak Client Ini Ya Jangan Kita Update Terus Ini Itu IP Kita Lihat Ya IP Nya Aduh If Config Mau Enggak Ubuntu Ya Nah IP Yang Ini Yang Tadi Yang Kita Dapat Dari Email Yang Kita Gunakan Juga Buat Meremote 99.101 186 111 Ya Tinggal Kesini Connect Ini Kita Ganti Dengan IP Ini Nama Saja Biasa Connect Oke Sudah Masuk Nah User Privileged Ini Kita Masukkan Token Yang Sudah Kita Dapat Tadi Ini Pastikan PC Yang Akan Kita Gunakan Ini Adalah Nanti Dia Akan Mengelola Akun 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 Dari Team Speak Server Yang Sudah Kita Install Ya Ini Kita Copy Saja Kita Masukkan Oke Privileged Key Successful Use Ya Jadi Bisa Digunakan Ini Klik Aja Nah Saya Sudah Berada Di Dalam Server Yang Baru Kita Install Sudah Jadi Sudah Running Kita Lihat Sudah Running Ya Ini Yang Ini Sudah Running Kita Buktikan Kalau Saya Stop Harusnya Disini Nanti Nggak Bisa Ya Nah Ini Kan Tadi Start Kita Ganti Cara Stop Tinggal Ditulis Perintah Stop Langsung Mental Ya Kita Hidupkan Lagi Dengan Perintah Start Karena Tadi Sudah Konfigurasi Awalnya Sudah Selesai Jadi Kalau Ini Tidak Dicatat Nanti Kita Repot Nelihat Lock Nanti Ini Disimpan Nanti Token Hanya Sekali Bisa Digunakan Status Saya Disini Sebagai Server Admin Nanti Saya Bisa Melakukan Approval User Mau Dijadikan Apa Atau Membuat Permission Disini Membuat Server Group Dan Lain Lain Jadi Pada Video Ini Saya Hanya Akan Mentutorialkan Cara Menginstallnya Saja Nanti Perangkat Aplikasi Apalagi Yang Dibutuhkan Untuk Bisa Mengelola Server Ini Di Antaranya Adalah Saya Akan Tujukan Y Y T Q A Bisa Di Download Ini Ya Kita Bisa Menggunakan Y T Q A Yet Another Team Speak Query App Ini Menggunakan Ini Loginame Dan Password Ini Sehingga Kita Nanti Bisa Membuat Pesan Membuat Pesan Membuat Privilege Juga Contoh Disini Kita Lihat IP Lagi Terang Rata SV Nya Di Linux If Config Saja Ambil Pindahkan Kesini Portnya Port Default Terus Server Admin Sama Ini Password Kita Ambil Connect Masuk Ya Ada Untuk Setting An Yes Aja Ya Sudah Bisa Kita Kelola Contoh Disini Untuk Memberikan Pesan Ini Ya Tuh Sending Message Tadi Sini Kita Bukti Ini Testing Kita Kirim Tuh Keluar Testing Jadi Intinya Dengan Tools Ini Kita Akan Bisa Mengelola Server Teamspeak Yang Sudah Kita Instal Ya Dengan Memasukkan Loginame Dan Password Yang Diberikan Ketika Kita Menginstall Server Linux Jadi Mudah Sekali Kita Membangun Server Teamspeak Berbasiskan Operating Sistem Linux Dengan Menggunakan VPS Yang Kita Hosting Jadi Kita Tidak Perlu Harus Menggunakan Server Fisik Dimana Itu Banyak Memakan Resource Untuk Pengelolaannya Jadi Ini Kita Hanya Butuh Membayar 50.000 Di bawah 50.000 Bahkan Perbulan Untuk Bisa Mendapatkan Server Teamspeak Terima Terima Kasih Sudah Menonton Mudah-mudahan Tutorial Yang Sederhana Ini Membantu Anda Yang Ingin Membangun Server Teamspeak Dengan Harga Yang Murah Sampai Jumpa Di Kesempatan Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh